Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan bunda hari ini Hari ini bunda Yanti akan menyampaikan tutorial tentang manfaat ketimun Untuk para sahabat bunda sekalian Bunda ternyata ketimun ini sangat bermanfaat juga untuk kesehatan kita Dan cara mengkonsumsi ketimun ini bunda Bisa dibuat salat, bisa dibuat rujak, bisa dibuat jus bunda Dan untuk pengobatan berbagai macam penyakit Jusnya bisa dikombinasi dengan campuran dengan tomat, dengan wortel Dan dengan buah lainnya bunda seperti juga dengan seperti buah apel ya bunda Nah bunda hari ini bunda akan menyampaikan berbagai macam manfaat ketimun ini bunda Terutama untuk kecantikan dan kesehatan Untuk kecantikan bunda yang pertama-tama Timun ini bunda dia dapat merangsang untuk pertumbuhan sel Untuk peremajaan pada kulit sekitar mata ya bunda Karena zat silika pada timun yang membantu peremajaan kulit di sekitar mata Sehingga kalau kita sering ada mata panda ya bunda Bulatan hitam itu cukup diberi irisan timun yang ditempelkan beberapa menit setiap harinya Manfaat kedua untuk kecantikan adalah Timun ini bunda dapat dibuat Dapat dibuat masker untuk wajah dan leher Sebagai tonik alami yang dapat menghilangkan bintik-bintik hitam bunda Dan juga manfaat ketiga Timun ini dapat menghilangkan kerutan pada wajah dan kulit Jadi caranya kita gunakan sebagai masker Dengan kita campur dengan madu dan kuning telur ya bunda Nah itulah bunda sebagian manfaat timun untuk kecantikan Dan juga bunda timun ini untuk bagi yang diet Dia akan membantu untuk menurunkan berat badan bunda Karena timun ini kadar nutrisinya sangat rendah Seratnya tinggi Sehingga dalam satu gelas jus timun ini bunda Dia hanya memiliki 16 kalori saja Jadi sifatnya mengenyangkan dan membuat kita kenyang lebih lama Tidak menggemukkan bunda ya Bunda manfaat untuk kesehatannya Selain satu tadi untuk menurunkan berat badan Manfaat keduanya yaitu Timun ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi Karena kadar kalium yang dikandungnya Dapat menurunkan kadar garam yang ada di dalam darah Manfaat yang ketiga yaitu Kandungan air dan seratnya yang banyak pada timun Sangat membantu pencernaan Karena serat larut dalam timun Berfungsi bersifat sebagai gel dalam usus Yang membantu memperlancar pencernaan Sehingga perut akan merasa kenyang lebih lama Manfaat keempat dari timun ini adalah Bunda Dia dapat menghindarkan kita dari penyakit kronis Seperti penyakit jantung, paru-paru dan lain-lain Kalau untuk menghindarkan penyakit jantung Yaitu karena Kadar kalium yang dimiliki oleh ketimun ini Seperti yang ada pada pisang Dia itu mengandung magnesium dan serat sangat baik Dikonsumsi Dimana dia dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita Sehingga mencegah penyumbatan pada pembulu darah Sehingga melancarkan darah ke jantung Sehingga jantung menjadi sehat Bunda, timun ini juga sangat baik untuk kesehatan gigi dan gusi Karena dengan mengunyah timun akan merangsang kelenjar air leur untuk memproduksi lebih banyak Sehingga akan mengurangi keasaman yang ada di rongga mulut Dan mengurangi bakteri jahat yang ada di rongga mulut kita Dan kita akan terhindar dari penyakit gusi Penyakit gusi lainnya dapat diobati dengan mengkonsumsi timun ini Nah bunda tadi adalah manfaat yang kelima ya Nah selanjutnya untuk manfaat ke enam yang kita dapatkan dari mengkonsumsi timun ini Yaitu Timun ini mengandung zat-zat antioksidan diantaranya adalah Flavonoid, versetin, antigenin, luteolin, dan kmterol Juga vitamin C, dan beta-karoten Sehingga juga dapat mencegah gejala kanker Dan mencegah penyakit kronis lainnya bunda Manfaat ke tujuh yaitu Dengan mengkonsumsi jus timun setiap hari Atau membuatnya dengan cara membuat menjadi salat Atau dengan rujak atau lalapan ya bunda Timun ini dapat melindungi otak Karena zat flavonoid, zat antigenin, dan zat versetinnya Dapat melindungi sel-sel saraf Dan melawan fungsi saraf yang menurun Karena faktor usia Asupan dari jus timun ini bunda Antioksidannya sangat berguna sekali Dapat memberikan perlindungan secara progresif Pada sel-sel saraf otak Sehingga mencegah terjadinya juga penyakit Alzheimer Atau penyakit pikun Manfaat yang ke delapan yaitu Jus timun ini bunda Karena kandungan airnya sangat tinggi Dan seratnya juga sangat tinggi Sehingga dapat mencegah terjadinya dehidrasi pada tubuh Manfaat kesembilan yaitu Dengan menjaga asupan air dari ketimun ini bunda Sangat baik sekali Karena dengan mengkonsumsi jus ketimun ini 96% air yang dikandungnya lebih baik daripada air biasa bunda Manfaat kesepuluh yaitu Jus timun ini bunda dengan kita selalu mengkonsumsinya Dengan kita campur dengan wortel bunda Dia akan membantu menyembuhkan penyakit rematik dan asam urat Karena vitamin B, vitamin A, folat yang ada di wortel Dan kalium yang ada di timun dan wortel juga Serta magnesiumnya Dapat melindungi Dan mampu mengurangi nyeri Karena kadar asam urat yang tinggi Yaitu kadar asteritis pada tubuh Terutama di sendi-sendi ya bunda Manfaat yang kesebelas yaitu Jus timun ini sangat baik untuk penderita diabetes Karena nutrisinya sangat rendah Yaitu segelas jus timun ini hanya mengandung 16 kalori Dan juga indeks glikemicsnya sangat rendah Sehingga sangat baik untuk penderita diabetes Karena sifatnya yang menyangkal lebih lama ya bunda Sehingga para penderita diabetes tidak usah ragu untuk mengkonsumsi timun ini Timun ini juga bunda Bersifat mencegah terjadinya sembelit atau susah BAB Nah ini adalah manfaat yang kedua belas ya bunda Jadi siapapun yang mengalami kesulitan dalam masalah BAB Atau sering sembelit Usahakan selalu minum jus timun ini setiap hari Nah bunda itulah manfaat daripada timun tadi Untuk kesehatan dan kecantikan kulit kita ya bunda Nah bunda dengan mengetahui manfaatnya yang banyak Dan timun ini pun dapat kita jumpai dengan muda di pasar Atau di tempat penjual-penjual sayur setiap harinya bunda Lebih baik kita sekarang mulai rajin mengkonsumsinya ya bunda Karena manfaatnya yang sangat banyak sekali Sangat menyehatkan dan mampu menjaga juga Apa namanya berat badan kita agar stabil ya bunda Nah bunda demikianlah bunda Semoga manfaat ya bunda ya Konten bunda hari ini bagi sahabat bunda sekalian Untuk mulai sekarang rajin mengkonsumsi buah timun ini Dipakai buat salat, rujak, maupun sebagai jus Bunda sampai disini perjumpaan kita Bunda akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di konten berikutnya Salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bye 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 bye